Intro Upacara pembukaan dalam rangka bulan bakti badan pengusahaan Batam yang ke-47 tahun dilaksana kenangan sangat sederhana di lapangan bola kaki Temenggung Abdul Jamal pada 23 September 2018 dengan tema mengabdi untuk satu tujuan, satu semangat dan satu cita-cita Acara pembukaan dimulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat yang diikuti 2.000 beserta upacara dari kalangan karyawan BP Batam dan dihadiri beberapa komunitas motor serta perwakilan dari setiap sekolah di kota Batam Bulan bakti BP Batam merupakan bentuk bakti dan pengabdian BP Batam yang diwujudkan dengan mengadakan beberapa kegiatan sosial Turnamen olahraga, seni dan budaya yang melibatkan partisipasi dari beberapa kalangan seperti pelajar, mahasiswa, media, kawasan industri dan lapisan masyarakat Lukita selaku kepala BP Batam mengatakan bahwa pembukaan bulan bakti BP Batam diawali dengan upacara dengan mengundang segenap karyawan yang berjumlah 2.000 peserta Upacara hari ini tanggal 23 September 2018 dilaksanakan oleh BP Batam dengan mengundang segenap karyawan jumlahnya hampir 2.000an dan juga dari segenap pemangku kepentingan instasi pemerintah FKPD maupun dari dunia usaha, dari media, dari masyarakat, dari sekolah-sekolah, dari tingkat SMA dan juga pengguluan tinggi Nah ini dilakukan dalam rangka kita membuka acara kegiatan bulan bakti BP Batam tahun 2018 dalam rangkaian hari ulang tahun BP Batam yang ke-47 yang puncaknya akan dilaksanakan tanggal 26 Oktober nanti sesuai dengan hari jadi BP Batam Kegiatan bulan bakti BP Batam ini akan menjadi salah satu kegiatan yang akan mendongkrak pariwisata dengan mengadakan berbagai acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Oktober di kawasan wisata Okarina Dari Batam Kuplawan Riau, Rina Siagian melaporkan